Sekali lagi, video ini mohon di-share, mohon di-like, mohon di-subscribe Dan kalau bisa, ada masukan-masukan, ada saran-saran, silakan dituliskan di kolom komentar InsyaAllah, semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah di sisi Allah Jadi dia pakai akun-akun Ati Malaikat ya Oke, saya salamin dulu ya Sebenarnya sih, beliau sudah disahadatkan oleh Abu Yahshari Tapi beliau, dia lebih afdalnya itu minta ke Bang Jumlah Dia ingin sharing dulu, seperti apa Bang Jumlah, masih monitor? Enggak Masih Masih gitu ya Assalamualaikum Bang Go Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ada yang ingin disampaikan Bang, silakan dulu Bang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak teman-teman Selama ini bisa membuka cakrawala wawasan pemikiran saya Tentang ajara benaran dari muslim Dan pada malam hari ini Saya menyatakan 100% saya Asadu'anlah ilaha ilaulah Wa asadu'anlah muhammad dari Rasulullah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wa ala alihi wa sahabihi ajma'im taww Allahu Akbar Masya'Allah Aduh Aduh Indahnya Jadi seorang muslim Kenapa Bang Tadi ditelepon Memutuskan untuk Memeluk Islam Ada yang mau disampaikan Berbagi bersama kita Bang Go Silakan Sebenarnya ada Beberapa poin Yang saya dapat Tapi mungkin Saya mungkin akan privat dengan Bang Handi Bang Tumak Sama Mbak Blokir Permanian ACD Sama Arasid Kita akan memprivat Salah itu Kenapa Tiba-tiba saya memutuskan Padahal waktu kemarin aja Mbak Hesti aja Udah sampai Dikin-dikin saya Saya berkeras Dan tiba-tiba Saya memutuskan Intinya ada satu hal Di dalam Kristen Mohon maaf teman-teman Kristen Terdahulu Tapi di muslim Tidak pengen mengajarkan Bahwa di mana Suami itu Membicarakan Suami Itu aja Yang melihatnya Dari situ Masya Allah Gakak peripat memang ini Bang Jumah Apa perlu dibongkar Bang Jumah Gakak peripat dia Iya gak apa-apa Tidak masalah Gak apa-apa Tapi bukan karena itu saja Yang Anda membeli Nanti lewat Sifat aja Bang Soalnya Bukan Bukan karena itu saja Karena kan dari awal kan Menghandi Sama Bang Jumah Sama teman-teman Sudah di Secara Secara saya Membantah Secara saya Berdiskusi Seperti gimana Sebenarnya sudah ada kekuatan Tinggal terkeset sedikit aja Akhirnya Terkeset Dan terucapkan Alhamdulillah Terima kasih buat orang yang membuat saya terkeset Bunda Esti Ada mau diucapkan Bunda Esti Silakan Iya Pak Gwitmi Bener kan Kalau memang mau Mualaf Mau-mahusul Islam Berarti Pak Gwitmi disini harus jujur Sejujur-jujurnya Siapa Pak Gwitmi sebenarnya Mohon maaf Saya sudah tahu siapa Anda Maukah Anda mengatakan siapa Anda disini Pak Gwitmi Saya tahu Kalau menurut saya Kalau Mbak SD sudah tahu Dibongkar-bongkar gitu ya Kalau Allah sudah menutupi aibnya Ngapain kita harus membukanya Ini bukan aib Ini bukan Ustaz Sugi Ini bukan aib nama Siapa dia sebenarnya Ini bukan aib Dimana di komal saya Dia selalu membawa nama orang Saya tahu itu Jadi Pak Gwitmi saya minta Kejujuran daripada Anda sendiri Tolong katakan nama Anda sebenarnya Itu loh Anda berapa kali di rumah saya Mengatakan nama Anda Bayu Guru Soekarnoputra Tapi ternyata Itu bukan nama Anda Saya minta kejujuran Anda disini Kalau mau masuk Islam harus jujur Bapak ada buktinya Udah cukup Bapak ada buktinya Panggil cemuan setan anjing itu disini Udah-udah Jangan di Anggil itu Perempuan setan anjing itu Yang bicara-bicara tentang saya disini Udah stop Jangan diperdebatkan itu Udah Bilang sama itu perempuan setan anjing itu Jangan bicara-bicara nama jelek orang Kalau dia masih setan Bicara-bicara Tuhan Tapi otak setan itu perempuan itu Berani saya bicara tentang dia Udah stop Itu salah satu yang Buat saya menjadi muamah Jadi ada satu Yang apa ya Susah omonginnya lah Yang penting adalah Sekarang gini aja Bagus Betul-betul serius memeluk Islam Ya Gak usah tengok ke belakang Intropeksi diri Ya kedepannya lebih baik lagi Insya Allah lah Kalau memeluk Islam secara kafa Itu Saya rasa Dengan Dapat hidayah ya Gak ada Tendensi apapun Ya kita nengok ke depan sajalah Yang kemarin-kemarin lupakan Ya memulai dengan yang baru Kan gitu kira-kira ya Pada guruku disini ya Setuju Fokus ke depan Gak usah nengok ke belakang Anggap aja sebagai Apa ya Pengalaman lah Pengalaman itu Dijadikan sebagai hal yang Menuju yang lebih positif Bukan diomongin-omongin lagi gitu Tidak ada manusia yang tidak ada Menemukan Kesulitan dalam hidup Dinamika hidup itu Kalau mulus-mulus aja Yang gak ada itu Tergantung kita dewasa Menyikapinya ini semua Jadi gak usah Bongkar-bongkar Siapa dan siapa Yang kemarin dia sudah Insya Allah Kedepannya lebih baik Bang Go Ini di depokan ya Ya Di depokan ya Bisa-bisa Bisa gampang Nanti kapan kita ketemu ya Berarti ya Semoga kita ketemu Saya pulang dari Banten aja Ini saya masih di depokan Banten Oh kita siap-siap aman-aman Kemarin Pak Go Kan sama Ustaz Al terus ya Ya Ustaz Al itu juga alumni Daripada Teman kita juga Bang Jumat Ustaz Al itu loh Pak D juga Itu di Ya ya Paham-paham Kemarin itu kan Ada Nampak itu kan Pak Go Dengan Pak Ali Siap Dulu di CCC Intinya adalah Bukan karena Disakiti oleh siapa Tapi intinya adalah Bahwa Diajaran Islam Menurut Pak Go Tadi itu Enggak boleh Membicarakan Aib suami Dimanapun Gitu loh Ini yang membuat Juga sebagai Langkah Jadi banyak cara lah Bentuk itu Tapi lupakan ini Semua Kedepannya saya rasa Lebih baik Dalam Dan lebih bijak Dalam mengambil Keputusan Dan menjaga Lisan kita Lebih baik lagi Kedepan Gitu Pak Go Dalam Al-Quran kan Sangat jelas Salah satunya itu Yang membuat saya Mantap Bahwa Dikatakan bahwa Istri itu Pakaian bagi suami Dan suami itu Pakaian bagi istri Nah disini Itu tidak Membicarakan tentang Pakaian sesungguhnya Artinya disitu Antara suami dan istri Saling menutupi Ya Kalau Suami kita Nampak auratnya Aurat disini tentu Bukan aurat yang Dimaksud seperti Terancang dan sebagainya Tidak Maksudnya adalah Aib Ya kalau Tentu kalau Apa ya Suami Dibuka Aibnya Ini teman-teman Boleh Seperti Sebentar ada yang bisa Gantian Ada yang menaik Bang Riki Yang mau naik Bang Riki mau naik Halo siapa yang bisa Gantian Sebenarnya gini ya Saya tidak perlu Menceritakan disini Oke saya aja Benda Hesti mungkin Mendengar dari omongan Beliau Tapi Buna Hesti tahu gak Di offline Beliau menceritakan Kejelekan dari Buna Hesti Dan semua teman-teman disini Ya Cuma saya akan diemin Ya Udah Pak Pak Kuitmi Gak Gak perlu Seperti itu nanti Akhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dimaafkan sajalah Ya Dimaafin aja Udah Karena nanti Yang ada Malah Buna Gak gak baik itu Ustadz Sugi Ustadz Sugi Ijin Dari tadi ini Bung Riki Di bawah Mungkin ada yang penting Kalian mau sampaikan Ijin Ustadz Sugi Bisa Silahkan 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 Bang Riki Ijin Semuanya Gurunda Bang Juma Pak Ustadz Sugi Bang Handi Bang Asidik Bang Ali Mbak Blokir Kemudian Hos yang baik hati Saya mungkin Ingin turut Bicara Ya Kita tadi Di komal lain Juga dengan Bang Hati Malaikat Atau Pak Gowitmi Sudah bicara-bicara Dan selama ini Saya Intens Di WA Teleponan Catan Gitu ya Dengan beliau Meski kami Berbeda iman Tapi kami Bersahabat baik Dan selama ini Beliau Lulus-lulus saja Perihal tadi Saya mendengar Bah Hesti Sebetulnya itu Tidak perlu Diungkap Di publik Kemudian Karena hal ini Sudah terungkap Otomatis Saya minta Ijin Bang Hati Malaikat Untuk bicara Apa yang saya tahu Boleh Bang Hati Malaikat Silahkan Bang Riki kan pegang KTP saya yang Akhir Silahkan Ya Baik Baik Begini Semua guru Nggak semua Agar tidak Jadi fitnah Bahwa ada Keinginan seseorang Dan Alhamdulillah Sudah mu'alab Ini adalah Suatu yang Baik Buat beliau Sendiri Sudah menemukan Jalan lurus Kita tidak boleh Lagi menambah Keburukan Bahwa Bang Hati Malaikat Ini memang Perjalanannya Pernah bicara Tinggal Pencet Tombol Atau apa ya Bahasanya Pencet Knop Beliau bicara Tinggal pencet Knop saya Untuk menjadi Muslim Kebetulan Sekarang Sedang Dilanda juga Perhara rumah Tangganya Saya terpaksa Harus bicara Saya terpaksa Harus bicara Sedang dalam Prahara Dan dalam Kesedihan Batiniahnya Kemudian beliau Menemukan Hidayah Itu mungkin Jalan Allah Tidak baik juga Ketika jalan Allah Ini diimplikasikan Dengan sesuatu Masalah yang lain Saya mohon Kepada semuanya Jangan diangkat Permasalahan itu Baiknya kita doakan Bang Hati Malaikat Betul-betul Istiqomah Menjalankan Syariat Islam Ilmu Tauhid Beliau Tegakan Dan beliau Sekarang Satu bulan Sedang di Pesantren Abuya Begitu Barangkali Guru Nggak semua Mohon maaf Kalau ada kata Saya salah Silahkan Stand by Terima kasih Terima kasih ya Memang kalau Tadi ingin Saya katakan Bahwa ketika Saudara kita ini Sudah memuluk Islam Maka wajib kita Lindungi nama baiknya Karena Kata Nabi Barang siapa yang Menutup Aib Saudaranya Maka Allah akan Menutup Aibnya Barang siapa Yang membongkar Aib Saudaranya Maka Allah akan Bongkar Aibnya Bahkan Dia akan Dipermalukan Hingga Di rumahnya Sendiri Nah Jadi Sudah menjadi Kewajiban Kita Makanya Tadi Saya itu Nggak usah Nggak usah Stop Saya bilang Kenapa Beliau sudah Muslim Ya mari Kita jaga Harga dirinya Begitu Bang Jumah Ada yang Mau di Sementara Sementara Saya nyimak Aja dulu Saya belum Tahu Duduk Perkaranya Apa Selain Daripada Saudara Kita Wetmi Ini Sudah bersyarat Alhamdulillah Disini kebetulan Ada Guru Saya bisa Bicara Sebentar Jadi Kejadiannya Itu Berawal Dari Saya Selalu Menghantam Para Oten Oten Yang Muter Memberi Penjelasan Di rumah Ini saya Bicara Aja Apa Adanya Biar Biar Semua Teman Tau Istri Saya Itu Selalu Marah Kepada Saya Kenapa Kau Menghantam Hotem Hotem Saya Bila Saya Hantam Karena Mereka Salah Dan Itulah Yang Terjadi Perdebatan Dan Bang Riki Kebetulan Kemarin Sempat Mendengar Saya Tidak Tutup Mic Dan Sempat Mendengar Ada Perdebatan Saya Dengan Istri Dan Istri Memang Menjelekan Muslim Disitu Yang saya Tidak Suka Mohon Maaf Saya Potong Itu Dibawah Banyak Disuruh Saya Minta Maaf Saya Minta Maaf Ngapain Saya Minta Ma Ngapain Enggak 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 Teman 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 Di bawah Istri 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 Udah Udah Denger Bun Naja Istri Tau Tau Kan Netizen Kan Tau Kan Netizen Ya Ya Apa Bunda 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 Teman Teman Di bawah Teman Teman Di bawah Teman Tidak Ada Yang Dijelekan Tidak Teman 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 Di bawah Teman Teman Di bawah Ya Saudara Saudaraku Yang Di bawah Bunda Hesti Tidak Salah Dalam Hal Ini Karena Bunda Hesti Hanya Menerima Informasi Sepihak Dan Saya Kan Selama Ini Kan Tidak Pernah Muncul Kenapa Saya Tidak Pernah Muncul Karena Keluarga Istri Saya Itu Langsung Menekan Saya Jujur Saya Mengatakan Disitulah Saya Langsung Berpikir Bulat Positif Saya Langsung Lari Ke Banten Disitulah Saya Langsung Menghadap Oleh Abu Yasari Itu Cerita Yang Sebenarnya Saya Disuruh Tidak Masuk Ke TikTok Dengan Alasan Begini Begitu Begini Begitu Dan Tau Nggak Istri Saya Itu Chattingan Sampai Sampai Bicara Aurat DM Dengan Laki-laki Lain Dan Saya Dapati Ternyata Apa Itulah Yang Kristen Ajarkan Udah Membicarakan Udah Yang Penting Sekarang Kedepannya Lebih Baik Ada Yang Mau Disampaikan Ke Bang Juma Silahkan Silahkan Pak Oke Bang Juma Iya Bang Mungkin Waktu Awal Pertemuan Mungkin Awal Pertemuan Dengan Bang Juma Kan Bang Juma Sudah Tahu Sebenarnya Arahnya Saya Kemana Waktu Kita Berbicara Tentang Tis Merah Makanya Tadi Saya Telefon Bang Handi Bang Handi Saya Ijin Saya Sudah Disahadatkan Oleh Bang Oleh Abu Yasari Tapi Saya Mau Di depan Bang Suma Dan Teman-teman Di Room Karena Saya Kenal Kalian Semua Di Room Biar Tidak Ada Fitna Kenapa Saya Bicara Tidak Ada Fitna Karena Saya Sudah Mendapati Dia Dengan Mahesti Saya Sudah Dapati Semua Dan Disitu Saya Melihat Bukan Mahesti Yang Salah Dia Sendiri Yang Membongkar Aik Jadi Saya Tidak Mempersalahkan Bunda Hesti Dalam hal Ini Justru Saya Malah Berterima kasih Bunda Hesti Karena Ada Beberapa Kalimat Disitu Yang Bunda Hesti Malah Menasihati Dia Disitu Jadi Seperti Itu Jadi Ijinkan Saya Bang Suma Teman-teman Untuk Dulu Saya Pernah Ngomong Sama Pak Guwait Pak Guwait Ini Ada Tanda-tanda Mau Mu'alap Ingat Tak Ya Kan Pernah Saya Ngomong Seperti Itu Wah Ini Ada Tanda-tanda Untuk Mu'alap Andalah Ya Namanya Manusia Kita Tidak Ada Yang Tahu Allah Itu Maha Membolak Membalikkan Hati Kalau Allah Sudah Memberi Petunjuk Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Menghalang Haleng Tapi Ketika Allah Tidak Memberi Petunjuk Tidak Ada Satu Orang Pun Yang Bisa Memberi Petunjuk Begitu Masya Allah Terima kasih Bang Kita Terima Semoga Anda Istiqomah Di Dalam Islam Amin Terus Amin 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 Jadi Seperti Itu Bunda Histi Saya Mohon Maaf Juga Jika Ada Yang Kurang Berkenan Dan Kemarin Jika Ada Kesalahan Saya Mohon Maaf Juga Bunda Histi Biar Bagaimanapun Bunda Histi Ini Saya Awal Main Di Tiktok Saya Awal Tau Dunia Pertiktokan Dengan Perdebatan Itu Di Room Blokir Permanen Jadi Seperti Itu Tapi Kalau Boleh Tanya Ini Ini Agak Keras Dikit Bang Ini Bener Bener Dari Hati Yang Paling Dalam Ini Bukan Gak Ada Framing Yang Disini Bang Ya Tidak Framing Tadi Lagi Saya Bicara Dari Hati Yang Paling Dalam Dengan Ketulusan Dan Dengan Apa Yang Sudah Saya Perbandingkan Dan Ternyata Agama Muslim Adalah Agama Kebenaran Alhamdulillah Alhamdulillah Bisa Diulang Lagi Sahadatnya Bang Tadi Tidak 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 Kok Bisa Diulang Lagi Sahadatnya Bang Masya Allah Masya Allah Masya Allah Begini Itu Yang Ada Yang Tersahadat Ini Tugasnya Pak D Mungkin Memberikan Semacam Apa Ya Pak D Ya Tugas Pak D Kerjalah Biasanya Kita Silahkan Pak D Lanjut 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 Saya Mau Makan Gigi Grunda Izin Sebentar Sebelum Saya Lupa Takutnya Lupa Mumpung 1,9 Penonton Kalau Saya Pribadi Untuk Yang Saudara-saudara Seiman Yang Baru Menjadi Saudara Seiman Saya Atau Kami Disini Yaitu Umat Islam Yang Mu'alaf Tentunya Kalau Bisa Jangan Naik Komal-komal Dulu Ya Debat Debat Ama Kristen Atau Apapun Itu Perdalamin Dulu Atau Apalah Itu Karena Apa Banyak Hal Yang Harus Banyak Hal Yang Harus Dibenahi Karena Enggak Enak Juga Preminya Kalau Kalau Baru Mu'alaf Tapi Udah Mulai Nyerang Kristen Agama Sebelumnya Jadi Kayak Saya Kayak Ngelekin Rumah Sendiri Kalau Saya Pribadi Saya Enggak Pernah Mengangkat Mu'alaf Kesini Film saya Yang Masih Baru Baru Apalagi Di Tiktok Ini Saya Enggak Perdah Karena Apa Ya Seperti Itulah Intinya Enggak Boleh Ngomongin Terlalu Cepet Gitu Terlalu Cepet Kalau Kayak Hesti Kan Ya Itu Kita Udah Tahu Seperti Apa Bad Grow Seberapa Lama Udah Dia Sebelum Ada Tiktok Mungkin Beliau Udah Seperti Ini Tapi Kalau Saya Pribadi Yang Baru Baru Saya Enggak Pernah Naikin Karena Apa Untuk Menghindari Framing Itu Menjelek Jelekan Agama Sebelumnya Khusus Sekarang Dengan Pak Go Ya Pak Goya Lebih Ini Sekarang Masih Disana Saya Jujur Siap Saya Jujur Gini Saya Pun Mungkin Udah Meninggalkan Dunia Tiktok Saya Lebih Fokus Ke Pesantren Siap Sudah Kutusan Dari Hati Saya Boleh Sedikit Ya Boleh Silahkan Ustaz Karena Di Aku Atau Tidak Kan Kita Pun Dari Kemarin Sering Berkomunikasi Sering Ngobrol Sering Berdiskusi Walaupun Pernah kan Pak Gowit Juga Pingin Ngobrol Sesuatu Artinya Mungkin Hal Yang Lebih Mendalam Saya Berpikirnya Kesana Artinya Mendalam Tentang Keislaman Hanya Belum Terealisasikan Gitu Nah Itu Aja Yang Saya Masih Teringat Dan Selebihnya Adalah Saya Sudah Tidak Tahu Pak Gowit Itu Yang Lalu Seperti Apa Yang Saya Ucapkan Saya Mohon Maaf Kalau Ada Selama Kita Ngobrol Diskusi Ada Perasaan Atau Perkataan Saya Pribadi Mungkin Yang Menyinggung Atau Bikin Tidak Enak Selama Kita Berbeda Keyakinan Saya Mohon Maaf Kedepannya Kita Sudah Saudara Dan Kita Insyaallah Saling Rangkulan Dan Kita Saling Support Saling Dukung Saling Menjaga Ya Menjaga Insyaallah Kalau Dari Saya Pribadi Dari Pak Gawid Ada Sekiranya Atau Apa Kalimat Tanpa Perlu Minta Maaf Sudah Kami Maafkan Insyaallah Kita Saudara Lebih Baik Kedepan Kita Mari Tinggikan Kalimat Allah Dan Sedikit Menyempurnakan Kalimat Syahadat Bahwa Ashadu Allah Ilaha Illallah Wa Ashadu Anna Muhammad Rasulullah Itu Aja Terima Kasih Pak Gawid Ya Allahu Akbar Kita Kedepan Boleh Ijin Para Gurunda Rasul Siap Siap Silahkan Ada Ganjalan Hati saya Merasa Bersalah Tapi Sebelumnya Saya terpaksa Harus diungkapkan Disini juga Saya tidak Mau jadi Ganjalan Tadinya Saya ingin Telepon dengan Bang Goitmi Secara Pribadi Tapi Ini Bisa Menjadi Kajian Daripada Guru Enggak Sendiri Semua Yang ada Disini Bang Goitmi Terakhir Kemarin Telepon Saya Itu Bang Goitmi Posisi Dimana Bang Banten Kemarin Pagi Itu Banten Oke Saya Itu Sudah Di Banten Sudah Di Banten Itu Sudah Oke 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 Jujur Aja Saya Itu Sudah Saya Itu Berjalan Saya Itu Berjalan Kaki Kaki Banten Setelah Istri Saya Keluar Dari Rumah Dengan Membawa Semua Barang Barang Dan Surat Surat Saya Berjalan Kaki Ke Banten Ketemu Abuyak Disana Baik 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 Gini Maaf Maaf Bangun Tidur Pada Saat Itu Dan Kebetulan Di Dompet Saya Cuma Ada 50 Ribu Rupiah Karena Dua Hari Sebelumnya Saya Sudah Membayari Proyek Saya Tidak Pegang Duit Baru Saya Pegang Duit Itu Malamnya Datang Semua Orang Orang Proyek Dan Menyelesaikan Dan Insya Allah Hari Senin Proyek Itu Berjalan Jadi Pada Saat Itu Saya Tidak Membantu Mungkin Saya Berdosa Karena Pada Saat Itu Bang Hati Malaikat Sedang Dalam Kesusahan Mohon Maaf Bang Hati Betul Betul Itu Saya Sedang Tidak Pegang Duit Di Dompet Pun Ada 50 Ribu Duitnya Semua Saya Mohon Maaf Jangan Sampai Jadi Ganjalan Saya Ya Bang Goit Saya Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Bukan Berarti Tidak Bantu Silahkan Saya Stand Teman Teman Dibawa Sekali Lagi Tidak Usah Berbicara Bunda Hesti Tidak Salah Dari Hati Yang Paling Dalam Saya Minta Coba Stop Tidak Usah Berbicara Bunda Hesti Minta Maaf Bunda Hesti Tidak Salah Disini Bunda Hesti Hanya Menyampaikan Ya Keustan Alif Bagaimana Statusnya Kalau Seorang Suami Sudah Mualat Sudah Memeluk Islam Terus Istri Masih Di Sebelah Begitu Apakah Masih Layak Untuk Sudah Bang Sudah 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 Keselamatan Dia Biar Tengguh Sendiri Kalau Buat Saya Oke Mungkin Sudah Pak Pak Gawit Sudah Faham Poinnya Bahwa Ketika Menjadi Seorang Mumin Maka Tidak Mungkin Bisa Bercampur Statusnya Dengan Seorang Musyrik Itu Kaidah Di Al-Qurannya Kecuali Hatat Saya Sudah Banyak Tepat Ajaran Disini Juga Betul Betul Insya Allah Sudah Siap Merelakan Semuanya Sekarang Itu Sudah Move On Maksudnya Move On Itu Dari Yang Lalu Ya Merasa Sudah Menemukan Kebenaran Bismillah Aja Saya Tetap Berusaha Berpikir Positif Karena Begini Hidayah Itu Bisa Datang Dengan Cara Apapun Ketika Di Awal Masih Mungkin Ada Beberapa Poin Bergeser Dari Niat Ketulusan 100% Insya Allah Kalau Kita Makin Per Dalam Keagamaan Keimanan Kita Sempurnakan Menjadi 100% Manusia Eh Kok Jadi Mau Kebablasan Yang Ngomongnya Maksudnya 100% Mu'min 100% Mu'min Ya Menjadi Orang Beriman Tanpa Ada Pikiran Yang Lain 100% Manusia Beriman Susah Amat Gitu Jadi Pak Go Jadi Anda Ini Gak Apa Ya Anda Yang Diusir Atau Anda Yang Mengusir Enggak Jadi Gini Ceritanya Ah Itu Bang Riki Masih Ingat Gak Yang Saya Lagi Jalan Terus Saya Live Bang Riki Bang Riki Irnawan Malam Itu Kejadian Jadi Jebakan Paulus Yang Dipakai Ajak Saya Keluar Ternyata Udah Ada Orang Di Rumah Untuk Angkat Barang Begitu Sampai Di rumah Dia Pura-pura Beli Rokok Saya Sampai Di rumah Udah Kosong Rumah Seperti Itu Kejadian Oke Sudah Paham Ya Tidak Usah Diterangkan Terlalu Jauh Saya Rasa Semua Sudah Dewasa Usah Lebih Panjang Hebar Ntar Dibilang Ntar Dibilang Saya Malah Mengen Agama Yang Sebelumnya Lagi Jadi Udah Tidak Usah Terlalu Panjang Yang Pending Intinya Adalah Kedepannya Lebih Baik Mohon Jangan Sampai Mengejek Atau Apapun Dengan Agama Yang Lama Itu Dilarang Gitu Kecuali Diskusi Bisa Edukasi Itu Aja Jangan Sampai Monolog Terus Emosi Sampai Menghujat Menista Agama Lama Itu Tidak Boleh Melanggar Hukum Dan Itu Juga Melanggar Agama Islam Gitu Ya Bang Ya Intinya Saya Minta Saya Minta Bimbingan Terus Mungkin Dari Afidik Yang Dekat Disini Sama Bang Handi Ya Saya Minta Bimbingan Terus Sama Teman Ya Kalau Ada Waktu Next Ada Waktu Merapat Ke Kantor Bang Hendra Yang Kemarin Aku Sherlock Ya Main Ngobrol Disana Kita Sambil Ngopi Kalau Ada Waktu Saya Mungkin Di Banten Disini Satu Bulan Bang Udah Sekalian Dengan Mau Citanan Udah Mau Sekalian Dengan Citanan Sekalian Sekalian Mau Disunat Dulu Ya Baru Saya Keluar Masa Allah Dan Itu Memang Sudah Keputusan Bulat Dari Saya Di Padepokan Ya Ya Saya Sementara Menyendiri Disini Dulu Salam Sama Bu Ya Maaf Teman Teman Yang Dibawa Saya Tidak Bisa Open Camp Karena Ini Akun Baru Soalnya Salam Sama Bu Ya Disana Ya Nanti Disampaikan Bang Jumat Masih Monitor Bang Jumat Ya Kalau Seperti ini Kiat-kiatnya Seperti apa ya Silahkan Yang Pasti Kalau Misalnya Sudara Kita Sudah Muallap Artinya Kan Beliau Sudah Putus Hubungan Suami Istri Sebagai Kristen Dengan Istrinya Ya Kembali Membujang Masuk Dalam Pasukan Dudek Masuk Ke Ini Komunitas Nasional Tau Dek Sidi Dek Suki Bang Jumat Bahagia Dapat Agota Baru Ya Tungga Ya Kayak Gitu Artinya Ya Beliau Sudah Bersyihadat Alhamdulillah Masya Allah Ya Semoga Saya Kecil Ya Semoga Kedepannya Bisa Istiqomah Ya Dengan Masalah Masalah Apapun Itu Yang Kemudian Muncul Ya Memang Orang Menjadi Menjadi Lebih Baik Itu Banyak Masalah Terkadang Masalah Yang Kita Hadapi Itu Justru Membuat Kita Jauh Lebih Dewasa Artinya Bahasanya Kalau Sudah Jadi Pilihan Menjadi Seorang Muslim Ya Harus Istiqomah Hal Yang Tadinya Mungkin Menurut Kita Baik Tapi Tidak Berkesusahin Dengan Akidah Kita Yang Baru Ya Kita Tinggalkan Begitu Juga Sebaliknya Hal Yang Mungkin Kita Anggap Buruk Tapi Kalau Itu Adalah Perintah Di Dalam Agama Kita Yang Baru Ya Kita Lakukan Gitu Yang Pada Intinya Perbaikilah Hal Yang Masih Bisa Diperbaiki Kemudian Hal-hal Yang Butuh Dipertahankan Agar Dipertahankan Dalam Aspek Apapun Itu Karena Islam Itu Selalu Mengajarkan Kebaikan Jadi Kalau Misalnya Hubungan Dengan Keluarga Baik Ya Alhamdulillah Kalau Sudah Jadi Seorang Muslim Menjadi Mu'alab Kemudian Hubungan Keluarganya Ternyata Harus Putus Ya Saudara Saya Ini Bersabar Insya Allah Tuhan Akan Berikan Yang Terbaik Yang Pasti Hubungan Suami Istri Setelah Mu'alab Tidak Lagi Kecuali Istri Ikut Menjadi Seorang Mu'alaf Maka Tidak Perlu Dinikahkan Seperti Itu Saya Kira Gitu Dari Saya Masya Allah Ya Satu Lagi Saudara Kita Yang Tadinya Memang Bersama Dengan Kita Disini Udah Menjadi Bagian Dari Kita Bahagia Pastinya Kita Tentunya Bahagia Seperti Itu Bang With Me Oke Mungkin Ada Yang Lain Bang Anda Kehilangan Anda Kehilangan Beberapa Tapi Anda Mendapat Saudara Ratusan Juta Kira 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 Begitu Bahasa Kalau Dari Saya Tidak Merasa Kehilangan Bang Kalau Dari Saya Tidak Merasa Kehilangan Justru Saya Lebih Menang Lebih Bertemu Lebih Banyak Lagi Bang Bukan Kehilangan Tapi Bertambah Masa Allah Itu Maksudnya Kalau Boleh Respek Kebelangkang Kemarin Waktu Anda Diskusi Debat Malah Seakan-akan Cenderung Membela Teman-teman Muslim Bahkan Kalau Saya Diskusi Anda Setuju Dengan Statement Statement Muslim Begitu Apakah Di sebelah Anda Itu Mulai Dari Situ Kok Begini Caranya Begitu Kenapa Tidak Membela Apa Ada Seperti Ya Mungkin Sempat Noise Kan Sempat Masuk Maik Saya Mungkin Bang Handi Mungkin Tempat Sedikit Sedikit Dengarkan Cuma Saya Tetap Bersikap Profesional Disitu Jadi Berawal Dari Situ Mungkin Dengan Apa Yang Iyakan Karena Memang Seperti Itu Di Alkit Tidak Sudah 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 Berapa Kali Saya Jelasin Juga Alkitab Pelajari Alkitab Bukan Apa Kata Pendetanya Tapi Jadi Teributan Ya Ya Sudah Intinya Adalah Nyantri Dulu Disana Introveksi Diri Gitu Ya Memperdalam Bang Handi Bang Handi Mungkin Izin dulu Bang Handi Izin dulu Kepada Semuanya Sepertinya Sudah Selesai Saya Naik Kesini Mungkin Saya Izin Turun Dulu Mohon Maaf Kalau Saya Mengganggu Atau Ada Salah Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Mohon 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 Merik Ada yang Menyampaikan Apa yang Udah Gak Datuk Bentar Ya Pada Gerunda Siddiq Silahkan Kecangannya Lagi Minum Kopi Stop Agak Tuh Bunur Mah Agak Tuh Kalau Siddiq Itu Kita Beri Gelar Laskar Dari Timur Kuya Hidup Hidup Laskar Lebaco Lebaco Dari Timur Daripada Laskar Tak Beguna Gimana Betul Betul Ya Saya rasa Cukup Gitu Ya Yang Jelas Secara Resmi Kita Sudah Mendengarkan Pak Go Mumpun Saya Bisa Menyebutkan Nama Aslinya Disini Ya Sudah Memperdengarkan Bersahadat Tapi Sudah Memang Bersahadat Oleh Abu Ya Yang Ada Di Banten Tetap Sekarang Ada Disana Untuk Belajar Islam Ya Doa Kami Adalah Ya Konsentrasi Aja Dulu Disana Hindari Dulu Bermedia Sosial Kalau Tidak Penting Dan Hindari Dulu Berdebat Siapapun Itu Intinya Disana Oke Oke Kalau Ini Mencana Saya Tidak Akan Menggunakan TikTok Saya Tidak Menggunakan TikTok Karena Saya Takut Terpancing Bang Dengan Apa Yang Saya Alami Makanya Saya Tidak Menggunakan TikTok Siap Mantap Mantap Semoga Kalau Sekiranya Ada Apa Ya Silakan Bisa Calling Kami Disini Untuk Sharing Apapun Itu Kalau Bisa Sesudah Disitu Ketemulah Dengan Kita Nanti Di Jakarta Itu Yang penting Harus Ketemu Dulu Siap Cukup Mungkin Ya Ada Ada Yang Mau Disamping Apa Sambil Ditutup Ini Bani Pak D Terima Kasih Pak D Bang Sidik Kerja Bang Sidik Jadi Gini Sedikit Aja Ini Buat Teman Teman Aja Yang Dibawa Sedikit Aja Banyak Banyak Ya Silahkan Buat Teman Teman Yang Dibawa Ya Gak Usahlah Kita Saling Nyalakan Antara Pak Go With Me Dan Blokir Permanen Itu Cuman Mis Komunikasi Aja Gitu Aja Sih Karena Kita Sama Islam Gitu Itu Aja Yang Sampaikan Buat Teman Teman Di Bawah Lapang Apa Ya Maksudnya Kita Lapang Dada Untuk Menilai Sesuatu Gitu Itu Kan Mis Komunikasi Kita Juga Gak Tahu Ceritanya Seperti Apa Gitu Gitu Aja Siden Saya Tadi Ngomong Gitu Ini Ngomong Ngap Ngerti Ini Kan Tapping Tapping Di Bawah Itu Tadi Untuk Blokir Permanent Itu Aja Prof Oh Ya Bes Ngerti Ngerti Ngomong Ngomong Kompor Kompor Bes Lo Ngerti Nggak Si Insya Allah Ngerti Saya Sayang Saya Saya Satu Ini Saya Pelihara Ya Karena Sering Dibantu Lui Coba Kalau Enggak Cinta Cinta Gua Madya Sayang Banget Gua Madya Temen Gua Satu Satunya Sama 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 Kemarin Aku Dikirimi Motor Tapi Udah Tiga Minggu Udah Tiga Minggu Bang Andi Nggak Pernah Transfer Nggak Tau Nggak Hilang Yaudah Teman Teman Semuanya Kita Doakan Pak Gua Tetap Istiqomah Tuh Bang Hens Dibawa Dukung Kiamat Jadi Mu'alaf Kita Doakan Pak Gua Tetap Istiqomah Banyak Belajar Semoga Dipermudah Segala Urusannya Dan Menjadi Lebih Baik Daripada Yang Sebelumnya Bukankah Islam Memang Seperti Itu Islam Memeluk Islam Itu Bukan Mulus 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 Begitu Aja Pasti Ada Rintangan Pasti Ada Cobaan Tadi Kita Itu Dicoba Tidak Pasti Kita Bisa Insya Allah Bisa Di luar Batas Kemampuan Kita Cobaan Itu Pasti Kita Ada Jalan Untuk Mengatasi Itu Itu Ujian Namanya Itu Jadi Tidak 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 Mualap Yang Mulus Mulus Saja Tapi Insya Allah Kalau Istiqomah Sabar Terus Dewasa Kurangi Apa Ya Ego Jangan Terlalu Terbawa Apapun Itu Insya Allah Semua Bisa Dijalani Dengan Baik Itu Sih Anda Bisa Buka Di Halaman Buku Tatang Sutaram Yang Belum Terbit Di Halaman 9 Kira Kira Begitu Sekian Dulu Ya Teman Teman Karena Ini Sudah Pagi Semoga Semua Teman Teman Disini Bersinergi Terus Maju Terus Bentar Prof Bunda Rama Kerja Dulu Oh Iya Bener Juga Bunda Rama Silahkan Tidak Bicara Izinkan Aku Bicara Saudaraku Saya Ingin Mengucapkan Ini Berisik Saya Lagi Perjalanan Keluar Daerah Ini Aduh Kan Kayak Saya Ingin Mengucapkan Selamat Datang Saudaraku Goetmi Walaupun Kita Pernah Berdebat Masya Allah Memang Pak Goetmi Ini Sejak Mulan Awal Dia Tidak Pernah Menjelekan Islam Tanda Tanda Beliau Ingin Apa Ya Disinggahi Hidayah Dari Allah Masya Allah Buka Lembaran Baru Tutup Lembaran Lama Selamat Datang Saudaraku Terima Kasih Bang Handi Atas Izin Assalamualaikum Wrahmatul 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 Assalamuala Wrahmatul Burahma Hati-hati Pegangan Burahma 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 Imbih keluarga daerah ke arah utara, ke Mamuju, di jauh perjalanan ke Mamuju, tapi senyumat terus saudaraku, oh ke Mamuju gitu, kayaknya sepertinya masih di Maros itu, di daerah Pangkep sudah jangan lupa, jangan lupa, Mampir Mangkoso, kampungnya Ibes, paling ku tengok lah, enggak mampir, sehingga ini nih, roti Maros, bilang titipan dari Ibes gitu, kalau ya, siap-siap, siap, Uni Riva, Bacawe adek, enggak enak banget gue manggil adek, ya udah cukup ya teman-teman ya, Ini saya rekam, saya upload besok Ijin ya Pak Goh ini saya upload ya di Youtube ya besok ya Boleh ya Silahkan Silahkan Terima kasih buat semuanya Kita sama-sama bersinergi Tentu kita mendukung Pak Goh Setelah membeluk Islam Semoga kedepannya lebih baik Tetap di Banten Belajar Islam lebih mendalam Hindari dulu media sosial Apalagi berdebat Karena masih labil Ya kurangnya hal-hal yang bisa Membuat semakin Tidak terkendali gitu Emosi perlu dijaga dulu Itu yang sebenarnya Itu ya Pak Goh ya Thank you brother Selamat datang di Kebenaran Selamat datang di Islam Islam adalah Agama yang diriduhi oleh Allah SWT Tidak ada agama lain selain itu Terus berjuang bersama Kita semua bersaudara Thank you semua Mohon maaf atas segala hilap Insiden-insiden apapun terjadi dalam Diskusi tadi Dalam percakapan tadi Itu sudah kami saling Memaapkan Jadi hal-hal yang negatif dibuang Kedepannya lebih positif Mari kita dewasa bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa